Intro Kita akan langsung menyaksikan exhibition match antara all-star futsal Indonesia berkolaborasi dengan UNS Semarang yang akan menghadapi SKN FC Kebumen Nah, Bung Denny ini kayaknya coach dari SKN Kebumen ya? Kebetulan begitu Udah siap? Belum kira-kira SKN Kebumen menghadapi all-star tim Nas futsal Indonesia yang berkolaborasi dengan UNS Semarang? Ya, Insya Allah ya Jadi ini juga merupakan bagian dari persiapan tim SKN Kebumen dalam menghadapi Profusalik 2019 yang akan digelar di Desember nanti, Intan Ya, Bung, kayaknya kalau tadi kan kita udah nyaksiin bernari-nari Ria itu pastinya keringetan, kita juga semangat kita ikut joget di sini Nah, supaya gak kehilangan cairan di dalam tubuh kita kayaknya kita harus refresh dulu Supaya tidak kehilangan ion-ion dalam tubuh kita karena kandungan dari pokal risuat ini persis seperti cairan tubuh kita Pokal risuat do ion Jadi cairan tubuh kita itu terdiri dari ion dan juga air karena pokal risuat ini mengandung ion dan juga air jadi bisa menggantikan cairan-cairan tubuh yang hilang Nah, kita sama-sama sudah akan menantikan bagaimana kiprah dari tim Nas All-Star Futsal Indonesia berkolaborasi dengan UNS Semarang yang akan menghadapi SKN FC Kebumen Nah, kita sama-sama menantikan kehadiran para punggawa Iya, inilah dia nomor punggung 5 tadi Kaisar Silutonga yang sudah memasuki lapangan bung Ada pemain All-Star tim Nas Futsal ada Kaisar Silutonga di sana yang merupakan salah seorang pivot terbaik yang pernah dimiliki oleh tim Nas Futsal Iya, dan ini Lalu kemudian ada Jerani Rajanibi yang juga pernah menjabat sebagai kapten tim Nas Iya, dan inilah dia Kemudian ada Indra Kurnia Purnomo seorang angkor asal klub IPC 2 Pelindo Lalu ada keeper Terry Salendra yang terakhir membela tim Permata Manokwari Kemudian ada barisan-barisan pemain dari Ya, inilah dia Randy Satria bung yang sepertinya menjadi bintang di tim Nas Futsal Ya, kita lihat ada Arlandi Satria juga di sana Kemudian ada Bambang Bayu Sabtaji Icon Putsal Indonesia Ya Ini kesempatan yang luar biasa pastinya Ampaknya akan meramaikan partai ekshibisi pada sore hari ini Lalu dari tim Putsal SKN FC Kebumen ada penyegawang Emiksan nomor punggung 1 Lalu nomor punggung 5 Bramenta Nomor punggung 3 Nomor punggung 3 Farhan Rizky Lalu ada Jenny Firmanza di sana Ya, kemudian ada Ahmad Khoyron Lalu ada Yusuf Ahmad Kurniawan Sepahri Reja Faisal Rahmat Ada Efrinaldi di sana Juga Fafreja Yauda Nata Kemudian ada Hanif Salim Hanif Dan juga Mohamad Jakari Anwar Suta Pandi Bermana Salah seorang Pemain tim Putsal yang kemarin ikut Membela tim Putsal di ajang Biala AEB Pintan Iya Dan para pecinta Putsal Indonesia Akan ada yang berbeda pada pertandingan ekshibisi ini Dari all-star tim Putsal Indonesia Berkolaborasi dengan UNS Semarang Menghadapi SKN FC Kebumen Anda akan dipandu langsung oleh rekan saya Yang baru saja bergabung Bung Arief Yang akan memandu Anda Bersama dengan Bung Denny Silahkan Bung Arief Terima kasih Intan Sumaydena dan Denny Handoyo Bersama dengan saya Akan menemani Jalannya Laga Exhibition Match Menuju ke Partai Puncak Grand Champion Putsal Championship 2018 Be the next athlete Dan kali ini bagaimana Dua atau tiga tim berkolaborasi Yaitu Timnas All-Star Berkolaborasi dengan UNS Solo Akan menghadapi Tim kuat asal Kebumen SKN Kebumen Tim kuat asal Kebumen Oke 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 Untuk Timnas All-Star Bintu Dunia Akan menghadapi PISU Ini disini Kalau kita menemani JAS-nya Oke Baiklah silahkan Bung Arief 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 Kita lihat disini Bagaimana Tim All-Star Tim Nasional Ada Cesar Sritonga Ada Randi Satria Ada Jailani Pemain-pemain yang Pernah satu tim Berseragam Tim Nasional Dengan Denny Handoyo Tentunya Denny Pemain yang Selama musim lalu Dilatih oleh Denny Handoyo Tentu kelebihannya Saya tidak perlu bertanya Apa kekurangnya Denny Ya Tandanya ini Merupakan Salah satu bagian Dari persiapan Tim SKN Menghadapi Liga Profesional 2019 Dimana Saat ini Tim SKN Yang bermarkas Di Yogyakarta Bermaterikan Pemen-main yang Berasal dari Berbagai daerah Diharapkan Mampu menjaga Prestasi mereka Di tahun lalu Yang berhasil menjadi Runner-up Ya Kita lihat disini Ada Bayu Sabtaji Dan Fandi Permana Yang keduanya Baru selesai Membeli Tim Nasional Di ajang FF Kemarin di Yogyakarta Ya betul Melihat potensi Seperti Bayu Sabtaji Kemudian Ada Fandi Permana Dan Cesar Siritonga Jailani Yang punya pengalaman Akan menjadi Sercarapan Pemantik Bagi pemain-pemain muda Yang saat ini Beradu di Grand Champion Pukari Sweat Festival Championship Tentunya Denny Ya benar sekali Kita bisa melihat Bagaimana Pemain-pemain ini Yang sudah malang melintang Di klub Maupun di tim Nas Mereka Sudah bertahun-tahun Bermain Dengan konsistensi Mereka mampu berada Di level atas Ini mampu menjadi Contoh Besarapan bagi kita Bahwa generasi Pemain-pemain muda Sekarang Terutama pemain yang berlaku Di event Grand Champion Pokal Sweat ini Mampu Mengambil ilmu Yang mereka miliki Mampu menyerap Segala kemampuan mereka Hingga nantinya Menjadi penerus mereka Di Baik di klub Mampu di tim Nasional Yes Kalau bicara soal kekuatan Tentu SKN Diuntungkan Karena mereka adalah Tim yang sudah lama berkumpul Sedangkan Tim Nas All Star Adalah kumpulan pemain-pemain Yang jarang bermain bersama Bahkan Cesar Siritonga Di musim lalu Sudah tidak aktif lagi Di level provasional Apakah ini akan menjadi Keuntungan tersendiri Bagi SKN Denny Ya tentunya Pasti ada Dimana Tim SKN Kurang lebih dalam Waktu Dua bulan ini Sudah mempersiapkan diri Melakukan TC di Jogja Pastinya Yang diharapkan adalah Kekompangan mereka Sudah terjalin Namun Tetap Ini merupakan Sebuah partai eksibisi Yang Mungkin Tidak terlalu Bermain dalam Kondisi 100% Dalam artian Kita akan melakukan Rotasi pemain yang Agar semua pemain Bisa bermain Dengan rata Di pertandingan kali ini Yes Ini judulnya adalah Laga eksibisi Tapi bagi SKN Tentunya adalah Modal penting Bagi mereka Untuk menuju Ke Liga Pro Musim ini tentunya Dan tentu bagi Beberapa pemain-pemain Yang saat ini Masih aktif Bermain Di kubu All Star Team Tentu akan menjadi Laga Penghibur sekaligus Memberi Hiburan tersendiri Bagi masyarakat Solo Yang saat ini sudah menuhi Gore Seritek di kubu Seritek di Kota Solo Pengalaman Terus kemudian Terus kemudian ada Jenny Firmanjah Yusuf Ahmad Terdengar 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 tanda Starting five Dari kedua tim Baik itu SKN Kebumen maupun All Star plus WNS Solo Akan segera masuki Lapangan di Gore Seritek Solo Jawa Tengah Kita nantikan bersama Kehadiran Para pemain-pemain Yang sudah punya nama Di Belantika Futsal Nasional Bambang Bayu Sabtaji Tentunya akan menjadi Nama yang Ditunggu-tunggu oleh Penggemar Futsal di Kota Solo Kita lihat disini Terlebih dahulu Wasit Memasuki Lapangan Vinyl Berwarna biru ini Dan dari sisi yang berbeda Jersey berwarna merah Tanda Jersey yang digunakan oleh Tim Nasional Berada di sebelah Kini adalah Tim All Star Yang berkolaborasi Dengan tim UNS Solo Sedangkan di sebelah Kini layar kajak Anda Saat ini adalah Tim dari Kebumen SKN Kebumen Yang merupakan Anak didik Dari orang Di samping kiri saya Denny Handoyo Ya kita harapkan Kedua tim Mampu menampilkan Permainan yang baik Mampu menjadi contoh Bagi adik-adik mereka Sehingga Nantinya Mampu menjadi Tolak ukur Bagaimana Cara bermain Futsal yang baik Dan benar Agar Mampu Menjadi penerus Bagi karir mereka Futsal Indonesia Masih berkutat di Pulau Jawa Dan sekitarnya Bung Kita tahu bahwa Sangat banyak Bakat-bakat alam Yang belum tersentuh Di daerah-daerah pelosok Di Sulawesi Di Kalimantan Bahkan di Papua Ini kita harapkan Dengan adanya Ajang sekelas Pokalisme Futsal Futsal Dan Champion Bukadiswet Futsal Championship 2018 Tentunya akan menjadi Salah satu Ajang yang betul-betul Bisa membantu Kinerja seorang Kensuke Takahashi Denian Doyok Ya betul sekali Bung Kita tahu bahwa Coach Kensuke Sangat senang Menggunakan tenaga Pemain muda Dimana ini tercemin Dari komposisi pemain Timnas Di PLFM kemarin Yang mungkin 70% Isinya adalah Pemain muda Bung Ini yang menjadi Bekal bagi Futsal Indonesia Di masa-masa yang akan datang Bagaimana Pemain muda ini Diberikan kesempatan Diberikan jam terbang Hingga akhirnya nanti Akan matang Untuk mencapai target Yang dicanangkan oleh Federasi Putsal Indonesia Untuk Mengikuti Piala Dunia 2020 Bung Yes Teguh Limas Alias Teli Bersama dengan Kapten dari Kebumen Atau SKN Kebumen Yaitu Farhan Rizky Melakukan toss coin Dan kita akan Segera menantikan Sebuah laga Eksibisi Yang tidak hanya Sekedar eksibisi Tapi juga punya Magna gensis Sekaligus tensi Yang begitu tinggi Denian Doyok Ya kita harapkan Semua pemain Tetap Menjadikan laga ini Sebagai Penampilan terbaik mereka Bagaimana mereka Mampu tampil Tetap dengan Mengutamakan Kolektivitas tim Namun Kita berharap Juga ada Sajian-sajian menarik Yang mereka tampilkan Untuk menghibur penonton Yang sudah Relah hadir Di Gor Sritek ini Sajian-sajian menarik Sajian-sajian menarik Untuk pivot Pivot yang bertipe Karakter seperti Kaisar Kita belum menemukan Kembali Namun Saat ini Timnas Indonesia Sudah dihuni oleh Pivot-pivot Handal juga Yang Mampu Menjawab Peran yang Ditinggalkan oleh Kaisar Seperti Subhan Faidasa Kemudian ada juga Andri Kustiawan Andrew Ya dan Saat ini Yang sedang Naik down Ada Al-Fajri Yes Al-Fajri Kemarin memiliki peran Yang juga besar Dalam keberhasilan Timnas kita Meraih peringkat 3 Betul sekali Kurang beruntung Timnas kita Ketika di semi-final Harus kalah tipis 3-2 atas Thailand Namun Begitu di babak Perebutan tempat ketiga Timnas kita Mampu Mempecundangi Vietnam dengan skor 3-1 Peran seorang Beber sebagai Katentin Begitu jelas Ketika Membela Tim nasional Bintang muda Yang saat ini Menjelmas sebagai Pemain senior panutan BBS Akan menampilkan Aksinya Di hadapan ribuan Supporter Futsal Indonesia Yang memiliki stadion Atau Gors Ritex Arena Full host saat ini Gors Ritex Arena Begitu padat Penuh dengan penggemar Futsal di Indonesia Yang tentunya rindu Akan bagaimana Skill-skill itu Mampu ditampilkan oleh Pemain-pemain Berkelas Tim nasional Dan kick off Pemain pertama Laga ekshibisi Antara SKN Kebumi NFC Menghadapi All-Star Berkolaborasi dengan WNS Solo Baru saja Dimulai Ya kita lihat SKN masih Menguasai bola Dimana kick off Tadi diawali oleh SKN Jennifer Mansa Akan kita lihat Bagaimana penampilannya Baik sekali Rotasi yang dilakukan Oleh para pemain SKN Terlihat disini SKN Sudah begitu Terjalin erat Semestrinya Betul sekali Ini yang dibilang Proses tidak Mengenati hasil Bagaimana Sebuah tim Apabila Konsisten berlatih Dan disiplin Tentunya Akan mampu Membentuk sebuah tim Yang kuat Bung Salah umat dari BBS Maksudnya kepada Jailani Oh Jailani mencoba untuk Memberikan Sentuhannya Tadi Namun sayang sekali Ini dia Mohamad Triyoga Yang saat ini Perannya Ini anda digantikan Mohamad Triyoga BBS BBS Tidak mampu Tadi Ya kita lihat Bagaimana Para pemain Allstar Timnas Mulai menguasai bola Sekarang Oh Hampir jadi Miskomunikasi Yang tadi Antara Jailani Lajan Ibi Dengan Teli Terlihat Badan dari Jailani Sudah mulai Agak tambun Menimbul Nampaknya Setelah Menjadi Seorang Pegawai Di PT Pelabuhan 2 Pelindo 2 Pelindo 2 Kurang terjaga Kondisi Badannya Bung Baik sekali Dari BBS Dan Cesar sayang Cesar Kita lihat Sebuah aksi-aksi Freestyle yang Coba ditampilkan Dan langsung Mendapatkan Aplos dari Supporter Atau Penggemar Futsal di Gorsetec Arena Ya kita lihat Bagaimana Rotasi Posisi yang Dilakukan oleh Tim SKN Bung Yes Randi Satria Tadi mampu melakukan Sebuah blokade Terhadap peluang Coba diinisiasi Oleh Jenny Firmanca Dipotong dengan baik Oleh Jailani Jailani Coba melakukan Sebuah Spekulasi Dari jarak Yang sangat jauh Tadi Sisa-sisa Kemampuan Dari Jailani Terwujud Terpancar Nyata Di sore hari ini Mencoba Untuk ditampilkan Aksinya Jailani Mencoba Melakukan Tendangan jarak jauh Untuk mengecoh Punya Gawang Iksan Yes Kali ini Randi Satria Randi Satria Kepada Cesar Silitonga Dan rupa Untuk ditampilkan Dalam pertandingan Sehingga tidak jarang Mengundang Tepuk tangan dari penonton Kombinasinya Baik sekali Sangat terlihat Terlatih Bagaimana Eksekusi Set piece Dibangun oleh Pemain SKN Kali ini Percobaan dilakukan Namun Sayang sekali Umpan yang tidak terukur Dari Yusuf Ahmad Tadi Melebar Meninggalkan Garis lapangan Masukkan Goal throw Tadi Teli Mencoba Untuk melakukan Lemparan jauh Kedepan Kepada Randi Satria Di jaman Kemasannya Jailani adalah Seorang anchor Yang begitu Lugas sekaligus Bisa memegang bola Dengan sangat baik Jailani Cesar Silitonga Jailani kembali Jailani terbuka Oh Oh ada Cesar Cesar Keras Namun saya sekali Akurasinya belum Bisa terjaga Dan aplos Langsung diberikan oleh Penggemar fusel kita Di Gors Ritek ini Denny Ya Jailani ini Termasuk Salah satu pemain Yang tergabung Dalam squad Yang menjadi juara Di PLA FF 2010 Yes Nice Kali-kali Dipanggil Reza Dan Goal Terjasama Apik yang ditampilkan Anak-anak SKN Goal tercipta Setelah Setelah 5 menit Setelah 5 menit Waktu berjalan Goal yang sangat baik Dari sebuah kombinasi Yang begitu cantik Tertata dengan sangat baik Ya kita lihat Fahreza Yudhanathan Nampaknya tadi Penampatan posisi yang Cukup baik Mampu dimanakan Menjadi gol Dari anak-anak SKN Yes 1-0 Kedudukan SKN FC Kebumen Unggul Sementara Atas Timnas All Star BBS Terlihat Agak kesulitan BBS Menguasai bola Yes Agil Prakasa Sudah masuk Disana Sudah terlihat Di pinggir Lapangan Berapa main-main Yang punya nama besar Sudah nampak Ditarik keluar Oh gagal Kembali Kali ini Rival Zulfani Ke arah kiri Ada Ade Mampukah Main tamu Dari Kampus UNS ini Mengimbangi Permainan dari Mantan-mantan Timnas Bung Yes Kita lihat disini Sudah terjadi Pergantian yang Begitu radikal Ada Paket yang kedua Nampaknya Ditampilkan tadi Ya kita harapkan Terjadi Transmere ilmu Bagaimana Sempatan yang sangat Berharga bagi Pemain-main asli Solo ini Untuk bisa tampil Satu tim Satu lapangan Dengan para Mantan bintang-bintang Timnas Bung Yes Kali ini Januar Oh terlihat Nampak para pemain Dari WNS ini Terlihat gugup Ya betul sekali Melawan pemain-pemain Yang sudah punya pengalaman Yang begitu banyak Di pentas tertinggi Fusual Indonesia Ya merupakan hal yang Wajar Bung Bagaimana Pemain yang Oh Gol tadi Gol tercipta Kembali Untuk SKNFC Kebumen Melalui tendangan Keras Dari luar Di area Kembali Faridzai Yudhanata Melakukan brace Gol kedua Yang diciptakan Sekaligus Mengubah skor Menjadi 2-0 Untuk keunggulan SKNFC Kebumen Atas All Star Yang berkolaborasi Dengan tim tamu UNS Solo Ya Faridzai Yudhani Merupakan Pemain asli Semarang Bung Dia sempat membela Klub BJL 2000 Semarang Lalu kemudian Berpindah ke Tim SKN Tahun ini Sehingga dia mampu Menjadi salah satu pilar Yang membawa SKN Meraih posisi runner up Di Sangat hafal Karena memang Ketika itu Denny Mehandle Atau memegang BJL Sekaligus Pemain ini Pemain yang dibawa Langsung oleh Denny Ando Sangat hafal Sekali begitu Kenal dengan karakter Seorang Faridzai Yudhanata Pencipta 2 gol Kemenangan sementara SKNFC Kebumen Atas All Star Ya Satu lagi Bung Pemain yang Merupakan racing star Yang sempat Baik One on one Namun sekali Tim nasional kemarin Ada Muhammad Jakaria Nomor 0-4 Dari SKN Ini dia Bung Yang sedang mau ngasih bola Yes Faridzai Yudhanata Kembali Sebuah skill Diperagakan Baik sekali Keti yang kedua Tadi maksudnya Namun sayang sekali Bisa dibaca dengan baik Oleh Yamil Nampaknya Kita lihat Kembali Sebuah Shooting Keras Kombinasi yang Begitu rapi Disusun dari Beberapa Kesempatan Set piece Apapun itu Baik itu corner kick Maupun free kick Dan kita lihat Bebas kali ini Namun masih bisa dipatahkan Kali ini lagi-lagi Blokade yang begitu kuat Dilakukan oleh Rival Zulfani Kesempatan emas Tadi dimiliki sebetulnya Oleh Farhan Rizky Namun sayang sekali Terbuang Peluang yang dimiliki Oleh SKNFC Kebumen Ini bisa terlihat Bagaimana Pentingnya Sebuah tim untuk Melakukan latihan bersama Dalam waktu yang Tidak singkat Sehingga tercipta Kemistri yang sangat baik Di dalam pertandingan Agak sedikit Memaksakan Tapi nampaknya Deni Bagaimana Agil Prakasa Pemain Asal ONS Solo Baik Hanif nampaknya Oh Hanif bebas Teli Teguli mas Penyelamatan yang Baik dari Teli Kita lihat Hanif sendiri Merupakan Pemain asli Solo Bung Dia merupakan Salah satu pemain Lokal Jawa Tengah Yang tampil cukup menonjol Di gelaran Pro Liga Hanya memang Reziknya belum cukup beruntung Untuk bisa mengikuti Seleksi timnas Bung Pemain asal Pasar Kliwon Solo Cukul sekali Bung Kali ini kembali Sebuah tekanan Coba dibangun oleh UNS yang Betul-betul Hanya bisa melakukan Pressing-pressing Karena Praktis mereka Terkunci Untuk melakukan Sebuah kombinasi serangan Ya bisa kita lihat Bagaimana SKN membangun serangan Bung Fareza kali ini kembali Fareza ke arah kiri Kita lihat Upaya kembali Fareza Bung Variasi Umpan-pan pendek Kemudian diakhiri Dengan syuting Dari di area Memang menjadi Salah satu Sejata mematikan Dimiliki oleh SKN Apakah Itu menjadi Salah satu Kunci Untuk membangun serangan Membuat Atau menciptakan peluang Ya Ini bisa kita lakukan Ketika menghadapi lawan Yang bertahan Agak dalam Bung Ketika lawan bertahan Di area 10 meter Dari Gawang Agak menyuruhkan kita Untuk melakukan Penetrasi ke dalam Ini bisa ditembus Dengan melakukan Shooting-shooting Dari jarak yang Cukup jauh Bung Tidak terlalu Maksimal tadi Passing yang Dilakukan oleh Pemain SKN FC Jailani kembali Masuk di lapangan Tarik ke belakang Jailani kepada Randi Satria BBS kembali Jailani kali ini Kita lihat Jailani berusaha Untuk melewati Waisar Rahmat disana Oh kehilangan bola Ya Sangat tertik Bung Baik sekali memang Ini kombinasi Pemain-pemain Yang pernah memperkuat IPCP Lindo nampaknya Ya betul sekali Ada Indra YP Yang juga pernah berseragam Tinasional Ya Indra Kurnia Purnomo Ya Sangat tanda Deni Handoyo disana Oh Indra pun termasuk Salah satu pemain yang Waktu itu ikut mengantar Indonesia Menjadi juara PLA EF Bung Yes Bebas Oh memaksakan Untuk melakukan Sebuah syuting Meskipun disana Terlihat di tiang jauh Ada Khairan yang berdiri bebas BBS Dikuasa dengan baik Keleiksan Ya mungkin opsi Lebih baik apabila Farudin tadi Melepaskan umpan Ke arah Second post Yang kedua Bung Masih bersabar Anak-anak SKN Untuk membangun serangan Ini variasi kedua Nampaknya Dari Bagaimana tadi Paket pertama Yang ditampilkan Di awal babak Yang pertama Tadi Ya Betul sekali Bung Kita Sudah Melakukan pergantian Ini mungkin paket ketiga Paket ketiga Paket ketiga ini Memang pelatih Menyiapkan Sebuah skema Paket seperti itu Dalam setiap Game yang dimainkan Apakah Itu terus menjadi Pakem Pattern Ataukah Sebuah kombinasi Yang bisa berubah-ubah Dalam tiap pertandingan Dini Ya pada awalnya Kita menetapkan Pattern seperti itu Bung Kemudian kita lihat Baik sekali Apa Situasi yang terjadi Di lapangan Apakah perlu Tetap dipertahankan Paket-paketnya itu Atau kita Mengkombinasikan Dengan paket yang sebelumnya Bung Dan memang Salah satu Hal yang bisa membuat Futsal Betul-betul menarik adalah Pergantian tidak Terhitung Jumlahnya Dan perubahan taktik Dan strategi Akan terus terjadi Dan itu Menuntut seorang pelatih Jeli Memperlihatkan Kemampuan Sebenarnya mereka Di lapangan Ya betul sekali Ini yang membuat Permainan futsal Sangat menarik Bung Bagaimana Dalam tempoh Seperti yang detik Harus Ada keputusan-keputusan Yang bisa diambil Dan harus bisa dipertanggung jawab Kita lihat Bebas sekali Baik sekali Terupas yang begitu baik Sayang sekali Tidak diakhiri dengan gol Meskipun tadi sebuah Skill yang begitu baik Dilakukan oleh Sebuah tendangan Fall yang sangat baik Namun belum berhasil Menembus Penjagaan Iksan Radian Keeper to keeper tadi Telik pada Iksan Kali ini Faisal Rahmat Mampu dicuri dengan baik Terjadi Perbutan antara Indra Randi Satria Randi Satria Randi BBS Peluang yang dimiliki oleh BBS Untuk pertama kalinya Begitu matang Begitu terbuka Umpan yang begitu jeli Dikirimkan oleh Randi Satria Gagal Dimanfaatkan dengan sempurna Tadi oleh BBS Kali ini one on one Terlalu maksakan tadi Second post Betulnya kosong Jailani Sayang Jailani Tidak sampai tadi Untuk pencetak gol Kita lihat Mulai Meningkat Tensi pertandingan Yes Intensitas begitu meningkat Setelah kembali Para mantan pemain Tim nasional Dan pemain Tim nasional aktif Ada di lapangan saat ini Menghadapi SK NFC Ya tentunya Pemain tim nasional ini Tidak ingin dipermalukan Bung Walaupun ini merupakan Laga SKBC Tapi tetap Mereka akan berusaha Untuk meraih kemenangan Indra YP kepada BBS BBS kebelakang kepada Randi Satria Randi Satria kebelakang kepada BBS Masih BBS Baik sekali BBS BBS mencoba melepaskan Sebuah syuting yang begitu keras Dari luar di area Namun masih jauh akurasinya Mudah bagi Iksan tentunya Untuk Melihat saja Tendang itu datang Dari seorang Bambang Bayisab Taji Baik sekali Sebuah kabret Namun ada miskomunikasi Kesalahpahaman Antara Indra YP Dan BBS Ya tampak Pandi Permana Sudah mulai bermain Bung Pemain yang muncul juga Baru saja membela tim nasional Di ajang PLA FF kemarin Bersama dengan Bayu Saptaji tentunya Ya Dengan Bayu Saptaji Dan dengan Randi Satria Juga Teli di sana Bayu Saptaji Randi Satria Bayu Saptaji kembali Jayelani Jayelani Indra KV BBS Randi Randi Satria Yang cukup baik Yes Lancarkan anak-anak Indra Oh sayang sekali Masih terlihat sentuhan Bagaimana Cem istri juga Masih terlihat Meskipun mereka Sudah tidak catat lagi Bahkan ada beberapa pemain Yang sudah tidak aktif bermain Sebagai pemain profesional Oh Kita lihat Bung Indah sekali Sangat berkelas Begitu indah World Class Goal Oh melalui Jenny Firmanza Bung Jenny Firmanza Mampu mengecoh Mampu menceploskan Bola ke gawang Teli Dengan cara yang Begitu menakjubkan Begitu berkelas 3-0 Kali ini SKN FC Kepumen Unggu atas All Star Tenangan seorang Jenny Bung Bagaimana dia mampu Melakukan sebuah finishing Yang sangat brilian BBS Agak sedikit sulit Bagi seorang BBS Karena Begitu rapat Memang Pressing yang dilakukan oleh Pemain SKN Kunci pressing Begitu penting tentunya Dalam sistem permainan Bertahan seperti ini Ya benar sekali Bung Bagaimana Orang pertama yang Melakukan defense Terhadap pelawan yang menguasai bola Harus melakukan tekanan Sedekat mungkin Bung Untuk Tidak memberikan jarak ya Mempersempit ruang tembak Ya betul sekali Selain ruang tembak juga Mempersempit Opsi passing Bagi pemain yang menguasai bola Bambang bayu sabtaji Keras tapi tepat Pada tangkapan seorang Iksan Kita lihat Sebuah kesalahan Masih Upaya kali ini Ditarik ke belakang Cesar Siritonga Cesar Perlihatkan aksi Yang ia miliki tentunya Kita lihat Cesar memang memiliki kelebihan Dalam lawan shielding Oh keras tadi Tendangan yang dikirimkan oleh Yamil Tepat sayangnya Yamil kembali Yamil Tidak ada Ancang-ancang yang cukup Bagi seorang Yamil Melakukan sebuah tendangan keras Ya mulai Semakin mengancam Serangan-serangan yang dilakukan oleh Oh Oh All Star ini Bung Jailani Langsung mendapatkan applause Begitu melakukan sebuah shooting Yang cukup sulit sebetulnya bola itu Namun Bagi Penggemar fuzil Apapun yang dilakukan oleh Jailani Adalah sebuah Aksi yang perlu diberikan applause tentunya Ya benar sekali Saya lihat sebuah Sayang saya Baik sekali Yamil Masih Yamil Kehilangan bola Yamil Sayang sekali Pandi Bermana Counter attack kali ini Oh Masih bisa Diselamat oleh Teli Kali ini muncul dari belakang Coming from here Serangan balik Dari All Star Bambang Bayu Sabtaji Bebas BBS maksudnya Berikan kepada Cesar BBS kembali Ya kita lihat Pememangannya yang cukup disiplin Bung Setelah gagal melakukan serangan Mereka semua kembali ke daerah pertahanannya Begitu cepat transisi yang dilakukan oleh Para pemain SKN FC Namun sayang sekali Umpan yang dikirimkan baru saja tadi oleh Jenny Firman Syah tidak terlalu akurat Memang bukan hasil yang Menggambarkan bagaimana kualitas SKN atau All Star Karena ini adalah laga ekshibisi Tapi kita disini bisa melihat bagaimana kualitas Yang dimiliki oleh pemain-pemain muda yang ada di SKN Dengan pemain-pemain yang berlabel Timnas maupun ex-Timnas Begitu dekat disitu Ya betul sekali Bung Saat ini banyak sekali Talenta-talenta muda yang Juga layak diberi kesempatan untuk Mengikuti seleksi di Timnas Bung Ini tidak lepas dari Maraknya kompetisi yang ada di Indonesia Bung Dan tentunya diisi oleh pemain-pemain yang Masih memiliki usia Yang begitu produktif Karena rata-rata pemain-pemain futsal itu Usia produktif adalah diusia 25 tahun Ya sekitar 25 sampai 27 Bung Dini Andoyo umur berapa? Pensiun Pasti gak mau nyebutin ya Pensiun di umur 35 Bung 35 tahun Hampir sama pemain bola berarti ya Ya betul sekali Mungkin tinggal bagaimana seorang pemain Mampu menjaga Kualitasnya Mampu menjaga stamina-nya Setelah melewati angka 30 tahun Bung Oh Baik sekali bagaimana Jelinya Melihat Pemain yang berada di second post Dan berakhir Sudah babak yang pertama 30 SKN FC kebumen Unggul Atas All-Star berkooperasi dengan WNS Solo Dan tentunya Saya akan kembalikan kepada rekan saya Intan Bersama dengan Oh Oke Sebelum saya kembalikan ke Intan Kita akan melihat dulu bagaimana halat Yang terjadi di babak yang pertama Antara SKN FC kebumen Menghadapi Timnas Fusal All-Star ini Tiga goal Yang tercipta Bukanlah gambaran bagaimana Kualitasnya di Miracle SKN tentunya Namun Kita disini melihat bagaimana Pemain All-Star Tidak terlalu 100% lah Kita bisa sebut seperti itu Karena Mereka tertinggal Mereka tidak melakukan Sprint untuk kembali Ke daerah pertanah mereka Sehingga Mengibatkan kita lihat Ada tiga pemain SKN Yang bisa berhadapan dengan Satu pemain lawan disitu Yes Goal yang begitu berkelas Dari Jenny Firman Syah tadi Baik sekali Goal ketiga Yang ciptakan jadi Firman Syah Begitu memukau Dan membuat Takjub tentunya Publik Futsal Kota Solo Yang sudah Memadati Gor Slitex Di Kota Solo Ini ada peluang dari BBS Aksi-aksi dari BBS Berhasil melakukan suit Yang mampu ditahan oleh Iksan Radian Ini adalah peluang Yang dimiliki oleh Yamil tadi Ya tampil cukup tenang Iksan di pertandingan kali ini Dan Akan kembalikan Kepada rekan saya Intan untuk Berbicara kembali Dengan Denny Ando Mengenai pertandingan Eksibisi antara SKN FC Kebumen Menghadapi Timnas All-Star Berkolaborasi dengan WN Solo Silahkan Intan disana Ya thank you Bung Arief Sangat luar biasa sekali Eksibisi Pertandingan antara SKN Menghadapi Timnas All-Star Bung Nenis seperti apa nih 3-0 All-Star kita tertinggal Bung Ya tampaknya Pemain Timnas All-Star ini Berpain tidak terlalu serius Intan Terlihat bagaimana mereka Tidak Banyak melakukan transisi Ketika mereka gagal Melakukan serangan Lalu SKN melakukan counter attack Tidak banyak pemain yang Mau berlari untuk Kembali ke daerah pertanda Mereka Intan Ya dan Kalau kita lihat juga Permainan dari SKN Ini sangat luar biasa ya Bung Bung Nenis pasti bangga dong Ya Jadi kosher disana Dan mereka bermain dengan Sangat baik Melakukan tekanan Terus-menerus kepada Timnas All-Star Dan pada akhirnya Berhasil menciptakan Tiga gol Ya betul Ya betul sekali ya Walaupun ini berupa Hanya partai ekshibisi Tapi Saya pribadi juga Ingin melihat Sejauh mana Kesiapan dari Teman-teman pemain Apalagi nanti ketika Mereka dipasangkan Dengan pemain yang berbeda Secara grup Apakah mereka masih mampu Tetap menampilkan Kemistri yang baik Intan Di bawah kedua nanti Ya pastinya kita akan Sama-sama menyaksikan Apakah memang Squad dari SKN ini Sudah cukup mumpuni ya Bung Nenis Kita bisa lihat Tadi kalau Bung Denny perhatikan Siapa nama-nama Yang paling berperan penting Di klub SKN Bung Ya tadi Melihat jalan-jalan pertama Kita melihat ada nama Parija Yodhanata Yang mencetak dua gol Pemain ini memiliki kelebihan Lewat syuting-syuting kerasnya Dengan kedua kakinya Intan Lalu ada Ya Lalu ada Penyaga Gawang Iksan Radian Yang sudah sangat Kenyang pengalaman Yang sudah berapa kali Mengantar timnya Menjadi juara di Liga Pro Indonesia Intan Iya dan Bung Denny Kalau kita tadi Sudah menyaksikan Eksibisi antara SKN Dan juga timnas Allstar Ini pastinya kan Tadi kan saya menonton Menyaksikan pertandingan Sangat seru sekali Deg-degan Dan kalau kita Berbicara mengenai Cairan tubuh Cairan tubuh di dalam tubuh kita Tidak hilang Hanya dalam berolahraga saja Ya betul sekali Tapi kita juga Melakukan gelitan sehari-hari Bisa hilang juga Dan sekarang Kita harus isi lagi nih Cairan tubuh kita Supaya tidak hilang Yang-yang-yang di dalam tubuh Dengan pokalislen pastinya Kenapa harus pokalislen Karena pokalislen memiliki Bahan-bahan Atau cairan Yang sama persis Seperti cairan tubuh Di dalam tubuh manusia Siap-siap Pokalislen Goyon Seger Apa yang membedakan Pokalislen dengan air putih Karena kalau air putih Itu hanya Kandungannya air putih Air saja Sedangkan di dalam tubuh itu Ada air Dan juga ada ion Dan itu terdapat Di dalam pokalislen Itu kenapa Pokalislen sangat penting Yang dikonsumsi Untuk menggantikan cairan Di dalam tubuh Nah saya juga ingin Kembali mengingatkan Bagi para pencerita futsal Indonesia Bagi Anda tidak sempat Untuk datang ke Seritex Arena Anda bisa menyaksikan Melalui Web streaming kami Di Di www.pokariswetsportscience.id Atau kalau kelewat Bisa juga Disaksikan di Youtube kami Di Pokalislen Jangan lupa di subscribe ya Dan juga Anda masih bisa mendukung Tim favorit Anda Semuanya Di Instagram Ad Pokalislen Cari postingan Tim favorit kalian Kalian screenshot Posting Teko Ad Pokalislen Dan juga Hashtag Pokalislen Futsal 2018 Wajib follow dulu Jangan lupa Dan tim yang paling banyak Mendapatkan dukungan Akan mendapatkan hadiah Sebesar 3 juta rupiah Dan kita sama-sama Menghimbau Bagi seluruh tim ya Bung Denia Untuk menjunjung tinggi Sportivitas Karena Sweat Generation ini Pastinya Harus menjunjung tinggi Sportivitas ya Bung ya Ya betul sekali Intan Ya jangan lupa juga Bagi para pecinta futsal Indonesia Nanti setelah laga final Kami akan Memberikan penampilan Yang sangat luar biasa Dari Shaggy Dok Nanti kita akan joget bareng lagi nih Bung Deni Ya 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 Tentunya tidak sabar Para menonton untuk menantikan Penampilan dari Shaggy Dok Intan Ya dan kita sama-sama Masih akan menantikan Nanti ini babak kedua Antara SKN Menghadapi tim Nas All Star Saya penasaran banget Bung melihat bagaimana Tim Nas All Star Futsal Indonesia ini Bisa berlaga Karena ini kesempatan yang Sangat langka Bung Bisa menyaksikan mereka Secara langsung Ya betul sekali Intan Bagaimana Pandemen ini di tengah Persiapannya Di klub masing-masing Masih menyempatkan diri Untuk hadir di Gorsetek pada hari ini Intan Ini membuatkan suatu Kehormatan besar bagi Kita semua Terutama bagi Para penonton di Solo Yang selama ini mungkin Jarang Mendapatkan hiburan Seperti ini Intan Ya baiklah Bung Deni dan juga Para pencerita futsal Indonesia Sesaat lagi Sama-sama kita akan Saksikan babak kedua Antara SKN Menghadapi tim Nas All Star Dan Anda kembali Akan dipandu oleh Rekan saya Bung Arief Dan juga Bung Deni Silahkan Bung Arief Terima kasih Intan Dan kembali Kita akan Hadir di Gorsetek Menyaksikan Laga babak yang kedua Antara Tim Nas All Star Yang saat ini tertinggal 0-3 atas SKN FC Sebuah Skor yang tentunya Bukan gambaran utama Bagaimana tim Nas Saat ini bermain Karena ini adalah Kumpulan pemain-pemain tim Nas Yang sudah lama Tidak berkumpul Ataupun pemain-pemain tim Nas Yang sudah tidak Lagi berkarir Secara profesional Sebagai pemain futsal Tentunya Ini Nian Doyo Ya betul sekali Bung Kita melihat ini Merupakan Ajang Reuni ya Bagaimana Pokali Sweat Memberikan kesempatan Bagi Para pemain ini Untuk Bernostalgi ya Bung Ya sebuah Tendangan yang begitu Keras dari Jailani tadi Merupakan upaya Yang berkali-kali Yang lakukan Di babak yang pertama Namun kali ini Lagi-lagi hasilnya sama Tidak bisa Menjebol Gawang Iksan Randi Satria Kita lihat Masih berupaya Anak-anak All Star Team Nas Ini untuk membongkar Pertahanan dari SKN Ya baik sekali Passing-passing pendek Kombinasi Rotasi Moving Yang begitu terlihat Mulai hidup Bung Permainan dari Anak-anak All Star Team Nas Kita lihat Indra Tendangan dari Indra Diselamatkan oleh Penjaga Gawang kedua Milik SKN Ada Bramenta disana Ya Bramenta Penjaga Gawang yang merupakan Putra asli Mataram Lombok Bebas Oh Hampir tertipu sendiri tadi Bagaimana Umpan backheel Tertinggal bola Dari Hanif Jailani Sebuah pelanggaran Cukup keras tadi Sudah saling mengenal nampaknya Hanif dan Jailani Ya Karena pernah menjadi Seteru atau lawan Di atas lapangan futsal Ketika Jailani masih aktif bermain Untuk IPC Pilindo Saat ini pun Jailani masih aktif bermain Bung Ya Di musim kemarin 2018 Dia masih bermain Untuk IPC Pilindo Ya Kita masih nantikan Apakah di musim mendatang Dia Pasih Tampil Bung Ya Terpleset Tapi bukan tertawa Tapi bukan Sebuah perjadian yang Tentunya tidak diharapkan Bung Applause Langsung diberikan oleh Kita lihat disini Kita lihat Ya Tumpuan EG kiri dari Jailani Namanya terpleset oleh Genangan Keringat Ya nampaknya ada di Lapangan Gors Ritex Ya tetap harus berhati-hati Bung ya Bagaimana ini bisa menjadi Sebuah cedera yang Fatal nantinya Yes Jailani pemain asal Papua Merupakan legenda Hidup futsal Indonesia Memiliki kemampuan Mengatur ritme permainan Dari Lini paling belakang Ya Bagai seorang anchor Punya ketenangan yang begitu baik Punya skill Olah bola yang begitu memukau Kali ini serangan Dari all-star Randi Satria Ya kita lihat Akang Biasa dipakrab dipanggil Ya Panggilan akrabnya Akang Masih Aktif bermain Hingga terakhir kemarin Membela timnas juga Bung Ya Agak sedikit mengejutkan Begitu Tiba-tiba Pelatih timnas pusal kita Memanggil seorang Randi Satria Oh Sundulan kepala dari Cesar Siritonga Terlalu jauh Umpan dikiriman oleh Randi Satria Ya kita lihat Anak-anak SKN Mencoba mengambil alih serangan Ah sayang sekali Tidak terlalu akurat passing tadi Randi Masih Randi Randi kepada Jailani Jailani Buah Upaya shooting dari Sudut yang Agak sempit Dilepaskan oleh Jailani Berperan sebagai seorang flank Nampaknya di babak yang kedua ini Jailani Tidak pernah sebagai anchor Karena ada Indra nampaknya Yang berfungsi sebagai seorang anchor Indra berperan sebagai anchor Di Sempatan kali ini Karena Indra juga memiliki Kemampuan bertahan yang cukup baik Tidak banyak pemain yang punya Posisi yang Begitu komplit seperti Jailani Seperti ini Ya betul sekali Jailani merupakan Salah satu Bakat terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia Seperti saat ini Tanah Papua juga tidak kekurangan bakat Lahir kembali Ada nama Ardian Saruntuboy Betul sekalian Juga merupakan jebolan dari Grand Champion Bukari Sweat Kusal Championship tentunya Ya betul sekali Randi Satria Oh Randi tadi maksudnya kepada Cesar Sayang sekali Pasir dari Cesar Mampu dipotong tadi Eh pasir dari Randi Satria Mampu dipotong Indra KP Akan melakukan kick in disana Indra KP Indra KP kepada Jailani Sayang sekali tadi Sebuah Umpan chip yang dikirimkan oleh Indra KP kepada Jailani Terlampau sulit untuk dikejar oleh Jailani Baik sekali Baik sekali Sangat tenang Randi Satria memperlihatkan Dilihatkan pengalamannya Jailani Jailani Sayang sekali Membalikan badan Belum mampu Mengetarkan Jalakawang dari Bramain Tabung Kita lihat Meskipun tidak terlalu Sungguh-sungguh namanya presi Menilakan leverman SKN SKN Bebas Kita lihat Cesar Mampu merebutnya Serangan balik kali dari Timnas Allstar Cesar Silitonga Masih Cesar Silitonga Siapa yang akan diberatkan oleh Kaisar Bung Kita lihat Oh sayang gagal SKN FC Skema dibangun Dari belakang Kali ini kuasai bola Nomor punggung 4 Oh sayang sekali Umpan yang sangat baik dari Muhammad Jakaria Anwar Tidak mampu dijamkau oleh Faridza Oh Kairon namanya ya Sudah bersiap Ada BBS di pinggir lapangan Bersama dengan Para pemain UNS Sandi Satria Randi Randi Masih Randi Satria Tidak kembali Jailani Diblok Tendangan keras dari Jailani tadi Kita lihat Randi Satria Melakukan delay disana Umpan begitu Baik Randi Satria Goal Ini dia Ini dia yang kita tunggu tunggu Bagaimana Seorang Kaisar Mampu Menahan bola Untuk kemudian memberikan Umpan balik Kepada pemain yang melakukan support Kita lihat Sebuah gol Yang sangat cantik Yang sangat cantik Randi Satria Mampu Menganfaatkan Menjadi gol Ini yang kita rindukan Dari seorang Kaisar Selitongga Baik sekali Berkelas Sekali Gol Yang memang menjadi Ciri khas template Dari seorang Kaisar Selitongga Bagaimana Kaisar Menempatkan Posisinya dengan sangat baik Untuk menerima Umpan Yang sudah menjadi Bacaan Bagi seorang Randi Satria Betul sekali Mereka lama bermain bersama Di IPC2 Di mana Nandi pun sempat Menjadi seorang Top score Tidak lain Banyak juga Asil-asil yang diberikan oleh Kaisar Selitongga Kali ini kombinasi Yang berbeda BBS Nampaknya akan menjadi Pemain Yang paling banyak Mendapatkan Sorotan Karena dia Bermain bersama Dengan beberapa Pemain UNS Solo Ya kita harapkan Anak-anak UNS ini Mampu Memberikan penampilan Yang baik Bung Tidak Ciut oleh nama besar Seorang BBS Bung Yes Dan disini Akan sedikit berbeda Bagaimana BBS Bermain agak lebih Moving Terlihat tadi Bagaimana BBS Menjadi seorang Anchor Tiba-tiba saat ini Bermain sebagai Seorang flank Ya benar sekali Bung Bagaimana dia harus Memiming rekan-rekan Yang lebih muda Menaikan moral mereka Untuk Mampu bermain dengan baik Walaupun ini hanya Partai ekshibisi Bung Beruang sebuah Kesempatan yang Harus dimatalkan dengan baik Oleh para pemain UNS ini Bung Upaya kali ini dari SKN Mampu direbut BBS dengan aksinya Oh Sayang sekali Tidak mampu untuk Melewati Pertahan ketat Dari SKN Kembali kehilangan bola Para pemain SKN Dikuasai oleh Yamil Yamil Kedua punggung 9 Rival Rival kebelakang Mada Yamil kembali Yamil Rival Ya cukup baik Bung Kerjasama dengan Anak UNS ini Bung Rival Kali ini Rival Rival mencoba untuk Melakukan Gerakan menipu Namun sedikit Memaksakan tadi Rival Mudah dibaca dengan baik Oleh Alif Nur Kita lihat Serangan yang dibangun oleh Anak Rival Bebas Nah sekali penyelamatan Yang dilakukan oleh Farhan Rizky Kita lihat sebuah Cutting inside Yang begitu baik Dengan kaki kirinya Sayang sekali Masih bisa diselamatkan Tadi oleh Farhan Rizky Di jaga gawang kedua Dari SKN FC ke Bumen Oleh Bramenta Bung Oh Bramenta Kita lihat Tampaknya Serangan Di babak kedua ini Diambil alih oleh Pemain-pemain tim All Star Bung Agak kesulitan Pemain SKN Untuk membangun serangan Atau mungkin Sudah janjian Bung Kita akan menantikan Di sisa waktu yang ada Ini Bambang Bayu Saptaji Bambang Bayu Saptaji Bramenta Bramenta Lagi-lagi menjadi penyelamat Bagi SKN Oh Kita lihat Bebas Goal Goal Unggul Unggul kali ini Bagaimana SKN FC Ke Bumen Atas timnas All Star Tekanan Oh Cukup keras tadi Upaya yang dilakukan oleh Para pemain All Star Kali ini Bambang Bayu Saptaji Baik sekali Post 2 yang dituju Namun sayang sekali Bramenta Bermain cukup apik Di babak yang kedua ini Cukup baik Untuk menjadi seorang deputi Bagi seorang Iksan Tentunya Kedian Bramenta Bramenta ini merupakan Seorang Penyegang utama Dari Mataram S Di musim lalu Kita lihat ini Sebuah upaya kembali Oh One on one Kita lihat di post 2 Tadi sudah berdiri Kali ini serangan balik Ada kembali tekanan Dari pemain-pemain All Star Kehilangan bola Dengan sangat cepat Sehingga hilanglah Peluang yang dimiliki Oleh para pemain Timnas All Star Yang saat ini Berkolaborasi Dengan UNS Solo Ya Pemain-mainkan bola Di sudut lapangan Bayu Saptaji Ke belakang dia Upaya dari Tengah lapangan Ya tampaknya sudah Perjadi Pergantian Keeper Bung Dari tim All Star Timnas Bung Ya Sudah ada Pergantian penjaga Gawang Teguh Limas Dari tarik Nambaknya Ya ajang ekspedisi Seperti ini Emang memberikan Kesempatan kepada Semua pemain Untuk tampil Bung Dan sudah bersiap Di pinggir lapangan Kembali Legenda-legenda Hidup Pemain tim nasional Futsal Indonesia Ada Randi Satria Ada Jailani Kemudian ada Endra Kape Sudah berada Di pinggir lapangan Siapakah yang akan Mampu menunjukkan Permain terbaik mereka Mantan Pemain-pemain terbaik Tim nasional Futsal Indonesia Yang pernah Mempersembahkan Satu gelar Prestisius Dia ajang Piala FF Di kawasan Asia Tenggara Saat itu Di tahun 2010 Deni Ya betul sekali Bung Satu-satunya gelar Yang pernah kita raih Bung Kita berharap Dah agak gelar Yang sudah Terjadi Akan segera Kita lihat Bunga Berkecil Ketinggalan Dengan mengambil Opsi powerplay 5-1 Menjadi skor Di babak yang kedua Sementara ini Jailani Pada BBS BBS kepada Cesar Pada BBS Kembali Namun Bisa dihentikan Kali ini serangan Balik Namun tidak terlalu Buru-buru Para pemain Oh gilaan bola Berbahaya Kita lihat Indra KB Diblok dengan Sangat baik oleh Fahri Reza Namanya tadi Ya kita lihat Masih cukup rapat Barisan pertanian Anak-anak SK ini Indra Kepada Randi Satria Akang masih disana Akang Berebut bola Oh Pressing yang dilakukan Kali ini Oh berbahaya Sembrono tadi Bramenta Nampaknya Terlalu Berani untuk Bermain-main Di area Yang menemukan Area kekuasaannya Nampaknya Sudah cukup Pede Bung Dengan keunggulan 51 ini Bung Menggambarkan Bagaimana Cesar Selitonga Sudah tidak Berada Pada puncak Permain terbaiknya Karena memang Kita ketahui bersama Cukup lama Cesar harus Berkutar dengan Cedera lututnya Dan ini adalah Sebuah upaya Yang Coba dilakukan oleh Cesar untuk Meredam Pergerakan yang Begitu baik Dari pemain SKNFC Kebumen tadi Sering kita sebut dengan Istilah profesional Vol Bung Yes Cesar Beranti arah Kali Jailani Jailani Tentri Ini Ya Benar Dalam sebuah Partai ekshibisi Hasil adalah Menjadi nomor Sekian Bung Yang kita ingin Pertunjukan adalah Bagaimana Kita bisa bermain Dengan baik dan benar Mengandalkan Kerjasama tim Juga dengan Diselingi sedikit Bumbu Bumbu Freestyle Bung Yes Karena memang Kelekatan antara Freestyle dengan Fusel Begitu dekat Ya benar sekali Baik Oh Sisa waktu yang ada Digunakan oleh Para pemain Untuk menunjukkan Aksi kemampuan Atau Pamer skill Yang mereka miliki Cesar Bambang Bajusabtaji Kepada Cesar Kembali Kita lihat Cesar Silitonga Dan BBS Sudah tidak lagi Penetratif Di awal babaknya pertama Kali ini Akang Tarik kepada Jailani Indra KP Indra kepada Jailani kembali Jailani ke arah kiri Indra Indra kepada Jailani Jailani ke arah kiri Kepada Randi Satria Randi kembalikan Kepada Jailani Ya kita lihat Bumbu Pertahanan Rapat yang Diterapkan oleh Anak-anak SKN Masih menyulitkan Pemain Allstar Timnas Untuk mencetak gol Bumbu Yes Kembali Allstar Randi Satria Jailani Tepat tadi Tadi sebetulnya Ke arah gawang Bramenta Ini dia Durian runtuh Yang dimiliki oleh CSR Jutonga Kesalahan dari Bramenta Dibayar dengan lunas Juga oleh Bramenta Dengan penyelamatan Tadi Kita lihat Tampaknya Tampaknya Cukup frustasi Bumbu Pemain Allstar Timnas Sulitan mereka untuk Menipiskan ketinggalan Teli kembali hadir di lapangan Nampaknya Digantikan kembali dengan Randi Satria Yang menjadi pemain powerplay Randi Satria Randi kepada Jailani Indra KP Bambang Bayu Saptaji Kepada Indra Indra kepada Jailani Jailani kepada Indra Kembali Cesar Sulitonga Pendek kepada Randi Satria Randi Satria Kepada Bambang Bayu Saptaji Namun sayang Diambil kembali oleh Randi Satria Dua pemain mengapit Pergerakan dari Randi Satria Tarik ke belakang Kepada Indra KP Terbuka Indra Indra kepada Cesar Sulitonga Cesar Sulitonga Cesar Sulitonga Cesar Terlalu lama Cesar Ruang dimiliki Serangan balik Berbahaya Kita lihat Apa yang terjadi Oh Randi Satria Membuktikan dirinya Dalam pemain Persetail yang dimiliki Oleh tim Nas kita Kali ini berbahaya Oh apakah Keeper menjadi pencinta Goal Apalagi 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 Inilah laga Eksebisi Bukan hasil Bukan goal Tapi Bagaimana Kejadian-kejadian Membuat ketawa Kejadian yang membuat Kita terpana Akhirnya ada Di sini Begitu terbuka 99,99% Sebuah peluang emas Bung Peluang emas Bercampur dengan permata Kalau saya bilang Indra KP Cesar Slitonga Goal 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 Akhirnya Cesar Slitonga Mampu mencetak goal Setelah berkali-kali Dia memiliki Banyak peluang Dan kali ini One on one Dengan Bramenta Dan Membuat goal kedua Tentunya bagi tim Nas kita Sangat ceritik Bung Kita melihat bagaimana Kejadian dengan tenang Bisa mengarahkan bola ke Atas dari Gawang Bramenta Yang tentunya Sangat menurunkan bagi Bramenta Untuk menghadangnya Bung 5-2 Masih tertinggal Selisih 3 goal All-star Atas SKN FC Kebumen yang Di babak kedua ini Nampaknya Lebih banyak memberikan Ruang bagi tim Nas All-star Untuk Serang Serang Ya kita lihat Bagaimana Anak-anak SKN Sedikit mengendorkan Serangan mereka Tentunya Sebuah Kejadian menarik Dari Tandi Satria Bung Yang berpura-pura Mau diganti Indra Kafe Dengan pengalamannya Bagaimana Dia tenang Bermain-main Bola di D-Area Di Apit oleh Pemain berbaju kuning Selesai Sudah Pertandingan Exhibisi Yang mempertemukan SKN FC Kebumen Melawan Tim Nas All-star Yang berkolaborasi Dengan Wende Solo Skor akhir adalah 5-2 Untuk kemenangan SKN FC Hasil yang Bukan Suatu hasil yang mengejutkan Karena memang Ini adalah laga SCVC Skor Tentunya bukan menjadi Hasil akhir Untuk dijadikan Rujukan Atau patokan Bagi Tim yang bermain Saat ini Namun Tentunya bagi SKN FC Ini akan menjadi modal berharga Tentunya Bagi mereka untuk Bersiap Melaju ke Liga Pro Di musim ini Kita harapkan dengan Semakin banyaknya Pertandingan yang Dijalani oleh Anak-anak SKN Dalam masa persiapan ini Menambah kesiapan Mereka dalam Pertandingan nanti Begitu juga Kita melihat Bagaimana Dengan lawan-lawan Yang sudah Menanti di Grup A Maksudnya di grup B Di Liga Pro Nanti Kami berharap Tim SKN Mampu menertakan Presensinya Bahkan Kalau bisa Mampu menjadi Juara Bung Di ajang Liga Pro Musim depan Bung Tentunya langkah Dari SKN Sudah sangat baik Mereka sudah Lebih dini Mempersiapkan tim Bersama dengan Tim-tim lain Namun Kita akan menunggu Kiprah dari SKN FC ke Bumen Di Liga Pro Di musim ini Karena lawan Yang dihadapi Sangat beragam Punya kekuatan Yang hampir seimbang Dan Skor akhir Di lagu FC EBC adalah 5-2 Untuk keunggulan SKN FC Atas tim NAS All-Star Sebelum menuju Ke partai puncak Grand Champion Pukarisuet Fusat Championship 2019 Tentunya Ini adalah Ini adalah beberapa gol Yang tercipta Di pertandingan kali ini Ini adalah gol Yang sangat ditunggu-tunggu oleh Cesar Siritonga Dan kita akan Kembalikan Tentunya Kepada Intan Rekan saya Untuk memandu Kembali Sebuah analisanya Jelang partai Final Grand Champion Pukarisuet Futsal Championship 2018 Saya kembali kepada Intan di sana Silahkan Intan Ya thank you Bung Arief Ya bagi para penceritaan Futsal Indonesia Anda masih bersama kami Ini Grand Champion Pukarisuet Futsal Championship 2018 Dan partai Exhibition Sudah berakhir Dengan skor 5-2 Bung Ini sangat luar biasa Dan itu artinya Kita semakin dekat Dengan perebutan Juara ketiga Dan keempat Antara SMA 12 Makassar Menghadapi SMA YPK Tangerang Dan setelah itu Kita juga sama-sama Akan saksikan Lagau Final Perebutan Juara pertama Antara SMA 64 Samarinda Menghadapi SMA 8 Bekasi Bung Denny Tadi sepertinya Pertandingan Berjalan sangat Menghibur ya Bung Jadi kita lihat Bagaimana tingkah laku Dari Randy Yang membuat Seisi Fengi tertawa Ya memang Partai Exhibition Ini Kental nuansa Hiburannya Intan Dimana Penonton datang sini Memang untuk melihat Hal-hal yang seperti ini Beda ketika kita Menonton pertandingan Yang resmi Diharapkan Semua pemain Bermain dengan Fighting yang benar-benar 100% Ya dan pastinya Saya ingin kembali Mengingatkan Bagaimana pencerita Futsal Indonesia Jangan lupa Untuk follow Twitter kami Di Ad Pocari ID Dengan Hashtag Pocari Futsal 2018 Karena kami Memiliki Kuis-kuis Berhadiah menarik Dari Mizuno Untuk Tiga orang pemenang Yang pertama Akan mendapatkan Sepatu Futsal Jersey Dan juga Shubok Dan Pokoknya Jangan lupa Untuk follow dulu Ad Pocari ID Di Twitter kami Dan bagi Anda Yang berada Di sekitaran Solo Saya mengajak Anda Semuanya Untuk datang Ke Seritex Arena Untuk memenuhi venue Di Seritex Arena Memberikan dukungan Kepada tim-tim Yang berlaga Di partai final Maupun Di perbutuhan Juana ketiga dan keempat Tapi bagi Anda Yang mungkin Tidak sempat datang Ke Seritex Arena Anda dapat Menyaksikan Partai-partai ini Secara live streaming Di www.pocari Sweatsportscience.id Atau Kalau gak sempat juga Bisa langsung Nonton di Youtube kami Dengan channel Pocari ID Jangan lupa Di subscribe dulu Dan bagi Anda Yang mau mendukung Tim-tim kebahagiaan Anda Masih ada kesempatan Mampir aja Di Instagram kami Ad Pocari ID Cari postingan Dari tim Yang Anda favoritkan Anda tinggal capture Lalu Upload ulang Dengan Caption Dukungan terbaik Jangan lupa Dimension Ke Ad Pocari ID Dan dengan Hashtag PocariFoodSale2018 Jangan lupa Follow dulu Instagram kami Dan tim yang Paling mendapatkan Banyak dukungan Akan mendapatkan Hadiah sebesar 3 juta rupiah Bung Denny Sesaat lagi Kita sama-sama Akan menyaksikan Di partai Perebutan Juara ketiga Dan keempat Antara SMA Dan 12 Makassar Menghadapi SMA YKP Tanggerang Kalau melihat Dari skema permainan Yang tadi Seberapa besar Bung Kansi dari Masing-masing tim Untuk mendapatkan Jangan juara ketiga Dari lawan-lawannya Diharapkan Mereka mampu bangkit Untuk bisa menampilkan Yang terbaik Di partai terakhir ini Pastinya ini menjadi partai Yang sangat penting Bung Denny Bagi kedua tim Dan saya juga Ingin mengingatkan Pada para Sweat generation Buat Anda yang Sedang menyaksikan nih Grand Champion Poker Sweat Fustal Championship 2019 Kalian jangan lupa Untuk tetap Memperhatikan Minuman kalian ya Karena di dalam Tubuh manusia itu Terdapat air dan ion Maka alangkah lebih Baiknya untuk Mengganti cairan tubuh Yang hilang Kita minum Pocari Sweat Karena kandungannya Sama persis Seperti cairan Yang ada di dalam tubuh Karena air putih aja Gak cukup ternyata Karena di dalam tubuh Ada air dan juga ion Itu juga yang terdapat Di dalam Pocari Sweat Kita minum dulu ya Pocari Sweat Go Ion Pocari Sweat